Intro Apa yang kalian lakukan ketika tahu tempat kalian sekarang berkumpul akan diletakkan Lari, berteriak, atau bahkan menghadangnya Di episode kita, kisah nyata kali ini yang aku mau mengebahas tentang keberanian seorang remaja 15 tahun yang menyelamatkan ribu nyawa Namun berakhir dengan tragis Gimana ceritanya? Intro Ini yang dilakukan Aidsar Hasan Remaja usia 15 tahun asal Pakistan yang telah mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi sekolah dan seluruh nyawa yang ada di sekolah tersebut Aku menganggarnya disini Hasan aja ya Cerita bermula pada hari Senin Januari 2014 Hasan dan dua orang teman lainnya datang terlambat ke sekolah Karena terlambat dia dan temannya tidak bisa masuk ke dalam sekolah untuk mengikuti apel pagi Saat berada di dekat gerbang sekolah, Hasan melihat seorang pria sekitar usia 20-25 tahunan yang mencurigakan Pria itu memaksa ingin masuk ke dalam sekolah Salah satu temannya melihat ada detonator di rompi pria tersebut Lalu teman Hasan langsung berlari ke dalam sekolah mungkin ingin melaporkan kepada gurunya Sedangkan Hasan yang masih berada di luar gerbang malah berusaha menghalangi si pelaku agar tidak masuk ke dalam sekolah Hasan sempat melemparkan batu tapi tidak kena Sedangkan si pelaku semakin cepat berjalan menuju ke dalam sekolah Hasan pun berlari ke arah pelaku menghadangnya tapi si pelaku tetap bersikeras ingin masuk ke dalam sekolah Akhirnya Hasan memeluknya dan menjatuhkan badan si pelaku ke tanah Setelah keduanya terjatuh, Hasan menindip badan si pelaku Otomatis pelaku sudah bergerak dong ya Saat itulah bolak meledak Bolak meledak di luar gerbang sekolah Dan menewaskan si pelaku beserta Hasan Tidak ada korban lain dalam peristiwa ini Semua murid beserta guru sekolah tersebut selamat Karena aksi heroiknya, Hasan telah menyelamatkan sekitar 2.000 nyawa di sekolah termasuk para guru Insiden itu terjadi di Ibrahimse, wilayah Hangu, di barat laut Pakistan Ternyata, niasi pelaku datang ke sekolah tersebut memang untuk meledak sekolah dengan boku diri yang diletakkan di badannya Hasan dikenal sebagai sosok anak pemberani dan juga baik Atas keberaniannya itu, dia dianugrahi penghargaan tertinggi bintang keberanian dan ditetapkan sebagai panawan nasional Pakistan Meskipun keluarga Hasan merasa kehilangan Ada rasa bangga juga yang dirasakan karena Hasan telah dengan beraninya menyelamatkan ribuan nyawa saat itu Anakku mungkin membuat ibunya menangis Tapi ia mencegah ribuan ibu lain menangis karena kehilangan anaknya Kata ayah Hasan Setelah peristiwa itu, nama sekolah Hasan diubah menjadi Aidsah Hasan Syahid High School Dan sebuah stadion akan dibangun untuk menghormatinya Dan pada tanggal 6 Januari setiap tahunnya, diperingati sebagai hari keberanian Aidsah Hasan Cerita tentang keberanian Hasan ini juga dijadikan film biografi yang berjudul Salud Gimana menurut kalian atas keberanian Aidsah Hasan? Rela mengelupakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan ribuan nyawa orang lain? Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar aku semangat membuat video selanjutnya Yang mau kirim cerita horor? Curhat? Boleh kirim ke alamat email yang ada di deskripsi box ya Akan aku bawakan di video kita selanjutnya Terima kasih Bye 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 Terima kasih telah menonton!